Gara-gara KB Berat, Pak, Papa, Galang memasuki ruangan Dirga dengan tergesa-gesa Membuat Dirga yang tengah diskusi dengan asistennya pun terlonjak kaget Galang, buat jantungan saja, suruh Dirga sambil mengusap dadanya Galang mendekati Dirga dengan wajah paniknya Hal itu membuat Dirga heran dengan putra satunya itu Ada apa? Kayak ketemu tukang nagi utang, kamu ngutang sama siapa? Bukan, Pak, lebih dari itu, seru Galang Hal lebih dari itu? Dilaprak orang Pertanyaan Dirga membuat Galang menjadi emosi Posisinya berhadapan dengan sang papa yang dihalangi oleh meja kerja Tangannya bertumpu pada meja dan menatap lekat Dirga Aku bertemu dengan kembaranku, seru Galang Wajah Dirga berubah datar Dia menepuk pipi putranya sedikit kencang dengan menyeringai sinis Kamu itu dari dulu suka bercanda Kata orang kita memiliki, memang memiliki tujuh kembaran di dunia Saudara kembaramu salah satunya Jika kamu bertemu lagi, itu yang kedua Yang lainnya kamu carilah sana Cuek Dirga dan membuka laptopnya Galang mengacak rambutnya kesal Sarah dilinya sering bercanda sehingga Dirga mengira sedang membuat lelucon Papa, kali ini percaya padaku Aku benar-benar bertemu pria yang mirip denganku selain Gilang Seru Galang Jari Dirga yang sedang menarik Menarik di atas keyboard pun seketika terhenti Dia terdiam dengan tatapan tak terbaca Dulu kamu juga sering bercanda seperti ini Kamu bilang jika papa mirip seseorang Pas kita hampir orang itu ternyata tukang kebun berkumis tebal Apa kamu pikir papa akan percaya? Huh? Ujar Dirga sambil mengalihkan tatapannya pada Galang Pak, please dengarkan aku Aku tidak berbohong Papa bisa bertanya pada Gilbert dan istrinya Papa ingatkan saat aku bertemu Repin di mall Istri Gilbert memanggilku Uggler Dan tadi aku melihat orangnya langsung Wajah kami sama bahkan gak ada yang beda Gemas Galang Dirga mengkalai napasnya pelan Dia menyadarkan tubuhnya Dan saling menautkan jari-jarinya Dia ragu untuk percaya sebab dirinya takut Kenyataan tak sesuai harapan Uggler siapa? Tanya Dirga Sepupu Gilbert Aku sudah mencari biodatanya di internet Tapi fotonya sama sekali tidak ada Sangat privasi sekali Dan tadi baru saja aku melihatnya dengan jelas Seru Galang Uggler Apa dia adalah Gilang? Gumam Dirga seperti mengingat sesuatu Berbeda halnya dengan Galang Dia baru sadarkan sesuatu Hanya dia dan saudara kembarnya yang kembar identik Dan saat dia melihat Uggler Dia merasa seperti berhadapan dengan Gilang Saudara kembarnya Apa mungkin dia Gilang, Pak? Dirga paham kecurigaan putranya Dia juga sama mencurigai hal itu Namun ada satu hal yang membuatnya ragu Mustahil Gilang masih hidup Dari banyaknya orang Tadah satupun yang selamat Kalaupun selamat akan sangat kecil Kemungkinan untuk bertahan Ujar Dirga Apa cobanya kita selidiki dulu, Pak? Kita sama sekali tak mendapati jasat Gilang Kita masih punya harapan, Pak? Saran Galang Ada benarnya yang putranya katakan Dirinya bisa selidiki terlebih dahulu Informasi tentang Uggler Papa akan meminta Gilbert Untuk mempertemukan kita Putus Dirga Galang tersenyum Dia yakin itu Gilang Adik kembarnya Dirinya sangat yakin Walau Kamelia belum juga ditemukan Setidaknya ada harapan untuk kembali berkumpul bersama Gilang Deret Deret Ponsel Dirga berbunyi Dia melirik sekilas ponselnya Dan yang terletak di atas meja Tertera nama dokter Randy Seketika Dirga mengangkatnya dengan cepat Tuhan, kakak Anda sudah sadar Dan kini doat Dia terus saja memanggil nama Kamelia Siapa Kamelia? Jika istrinya tolong bawa dia kemari Dek Seketika jantung Dirga serasa melompat keluar Dengan tatapan bergetar Dia menatap galang dengan raut wajah yang tak terbaca Dirga mematikan ponselnya Dia beranjak dari duduknya Dan menyambar jasnya yang tersampir rapi di kursi kebesarannya Pa, ada apa? Kenapa wajah papa panik begitu? Heran galang Papa ada urusan kamu handle dulu kerjaan papa Ditadirga dan berlari keluar Galang tak mengerti kenapa raut wajah sang papa tampak sangat terkejut Sekaligus takut Mas bisa mirip gitu ya agler sama galang Ujar Emily menatap suaminya yang tengah menyetir Ya makanya mas juga kaget Sejak kapan kamu ketemu? Eh maksudnya galang Kapannya sih lupa tapi saat aku tinggal bareng sama tante tanya dan agler Jawab Emily Mendadak wajah kesal Gilbert terlihat Dia tak suka Emily membahas tentang tinggal bersama itu dirinya kesal Kenapa dia tak berpikir jika Emily bersama dengan tantanya Ngapain sih Daddy nyuruh kamu tinggal sama dia? Bisa kan Daddy kontrakin kamu rumah atau sewa gitu Gak harus tinggal sama duda karatan itu Kesal Gilbert Emily terkeka dia mengelus pipi suaminya yang tampak kesal itu Dia tahu jika cemburunya Gilbert sangatlah parah Dan dia suka cemburu sang suami tanda cinta bukan? Udah jangan kesal kesal terus Mending sekarang kita ke rumah sakit yuk Ajak Emily Kening Gilbert mengerut bingung dia melirik sekilas istrinya dengan tatapan bertanya Kamu sakit? Enggak Enggak Cuma aku mau suntik KB Hujar Emily sambil menggalengkan kepalanya Cheat Gilbert mengeram mendadak Kepala Emily bahkan hampir terhantuk dashboard Rapin yang sedang bermain tablet pun seketika menapur akursi sang bunda Karena ia duduk tepat di belakang kursi Emily Aw daddy bisa setilnya sih Gampes pipinya lepin ini Sewa terepin sambil mengusap pipi gembulnya Mobil mereka banyak dikelakson oleh mobil lain karena ngereh mendadak Emily menepuk bau suaminya agar cepat jalan Dia merasa tak enak dengan pengendara lain Mas jalanin mobilnya Kita ada di tengah jalan Kesal Emily dengan raut wajah panik Mas gak bakal jalanin mobil kalau tujuannya ke rumah sakit Apa salahnya sih aku mau pasang KB kenapa kamu yang sewot Lagi yang tetap dapat jatah juga kan Kesal Emily entah mengapa dia jadi bad mood terhadap suaminya Kedua pasangan suami istri itu sibuk berdebat Kelakson dari motor dan mobil pun dianggap angin lalu oleh mereka Kok kamu jadi ambil keputusan seenaknya sih Apa salahnya kalau lagi hamil Kalau hamil lagi Kamu punya suami Justru aku punya suami makanya aku mau suntik KB Kalau gadis ngapain KB Ketus Emily Gil mengacak kasar rambutnya Dia sangat berharap istrinya kembali hamil Dia ingin menikmati momen Dimana menyaksikan proses kehamilan istrinya hingga melahirkan nanti Tapi mas mau punya anak lagi Aku gak Mas mau tapi aku gak Tapi mas mau 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 Repin menatap keduanya dengan raut wajah bingung Dia menggaruk pipi gombolnya yang tak gatal sembari melihat percekcokan tersebut Tok 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 Mereka mengalihkan tetapannya Seorang polisi mengetuk jendela mobil Gilbert Gilbert pun membuka dan menatap polisi itu dengan kesal Selamat sore bisa anda tepikan mobilnya Anda telah menghalangi jalan kendaraan orang lain Ujar polisi itu Saya akan tepikan mobil saya kalau istri saya membatalkan pergi ke rumah sakit untuk suntik KB Pokoknya saya mau punya anak lagi Seru Gilbert Emily menjatuhkan rahangnya Mengapa suaminya sangat kekanak-kanakan sekali Hal yang diributkan oleh mereka tadi dibicarakan oleh polisi yang tak memiliki hubungan apapun dengan masalah mereka Ya itu masalah kalian tapi tolong jangan ganggu pengendara lain Ujar polisi itu dengan kesabaran yang mulai menipis Yang bilang kesalahan bapak siapa Gilbert benar-benar menguji kesabaran Emily pun mengambil alih Dia menutup mulut suaminya dan meminta maaf pada polisi tersebut Maaf ya pak kami akan segera menepikan mobil Ujar Emily dengan sopan Polisi itu pun mengangguk Dengan enggan Gilbert menepikan mobilnya terlebih dahulu Kamu itu mas jangan seenaknya Ini jalanan umum bukan jalanan kamu Tapi aku bayar pajak Suruh Gilbert tak mau kalah Memangnya kamu doang Mereka juga banyak pada bayar pajak Kesel Emily Sedangkan Repin dirinya lebih asik mendengarkan Pertengkaran orang tuanya daripada channel yang dia tonton Delamanya kayak di ikan telebang Yang celing ditonton sama Om Danjel Gumam Repin dengan tatapan berbinar